Nah, soalnya variasi motor, nah larinya ke makanan, ya akhirnya gagal, soalnya nggak apa, nggak ada keterampilan untuk misalkan buka warteg, ya kita kan alirannya variasi motor, masuk ke warteg, ya akhirnya gagal, itu Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Zona Channel, oke, untuk video kali ini saya akan memberikan 3 tips memulai usaha variasi motor dari 0 Nah, untuk 3 tips ini, nggak selalu harus jualan variasi motor ya, bisa juga untuk penjualan barang yang lainnya Nah, untuk tips yang pertama Nah, ini, tentukan usaha apa yang kalian mau melakukan Nah, untuk kesempatan ini, saya akan mencontohkan usaha saya sendiri, yaitu tentang variasi motor atau aksesoris sepeda motor Nah, jadi untuk yang pertama, sahabat Zona Channel, kalau mau sukses usaha dari 0, menentukan apa tujuan atau apa Yang pertama, yang pertama, usaha kalian apa yang mau dijalankan Nah, kalau udah ketemu, tinggal ditulis, ditulis aja Saya mau jualan variasi motor, contohnya seperti ini Dan kalian harus cari tahu belanja di mana Kelebihannya apa Dan cari tahu barang-barang sedetail mungkin dari barang 1 sampai 10 Misalkan kegunanya buat apa Jadi nanti misalkan ditanya orang atau ditanya pembeli Kita nggak bingung untuk menjawabnya Itu tips yang pertama Oke, tips yang kedua Disiplin waktu Nah, misalkan tadi yang pertama udah menentukan jualan apa dan udah belanja Disiplin waktu itu dalam artian kita jualan itu tepat waktu Misalkan buka jam 8 Ya, kita buka jam 8 dan tutup jam 5 sore Ya, kita tutup jam 5 sore Itu namanya disiplin waktu Mau ada yang beli, mau nggak ada yang beli Kalian tetap harus bukanya jam 8 pagi Tutup jam 5 sore Itu namanya disiplin waktu Nah, untuk Yang berikutnya adalah Fokus satu bisnis dulu Nah, ini yang paling susah nih Saya juga dulu pernah ngalamin ya Fokus satu bisnis dulu Nah, namanya Fokus satu bisnis itu Satu dulu bisnisnya ya Jangan berjabat-jabat Dulu pernah gagal soalnya Nah, soalnya Variasi motor Nah, larinya ke makanan Ya, akhirnya gagal soalnya Gak apa Gak ada Keterampilan untuk Misalkan buka warteg Ya, kita kan Halirannya Variasi motor Masa ke warteg Ya, akhirnya gagal Itu saya contohkan Saya diri sendiri ya Nah, itu Dulu pernah Pas variasi motor Sepi Akhirnya berpindah ke Makanan Dan makanan Pun gak jalan Dan akhirnya Modal Tenaga Kebuang Sia-sia Itu Satu contoh pengalaman yang Buruk ya Dan habis itu Saya fokus lagi ke Variasi motor Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Menjadi Sedikit-sedikit Lebih Besar dari Yang dulu Nah Itulah ada Tiga tips Usaha Dari nol ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk Kalian semua Dan Saya ulangi lagi Untuk tips yang pertama adalah Tentukan usaha apa Yang mau dijalankan Yang kedua Disiplin waktu Dan yang ketiga Fokus satu Bisnis dulu Sebelum Sukses Nah Untuk video kali ini Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Zona Channel Tetap semangat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton